Intro Tepat pukul 0 waktu Indonesia Barat, Kamis tanggal 16 September 2021 petugas pintu air dan pihak BBWS Sumatera menutup pintu irigasi mulai dari dam 0 pertanda dimulainya pengeringan daerah irigasi Kelingi Tugu Mulyo di Kabupaten Musi Rawas. Dengan ditutupnya pintu irigasi itu banyak warga berbondong-bondong turun ke saluran irigasi untuk mencari ikan. Bahkan sampai Kamis tanggal 16 September 2021 sore masyarakat masih berada di saluran irigasi untuk mencari ikan. Namun ada juga sebagian warga berharap setelah rehabilitasi saluran irigasi ini air yang mengalir ke sawah atau kolam ikan pisabanya. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Widada Sukrisna melalui staf benih ikan sentral air tawar air satan Provinsi Sumatera Selatan, Sri Haryani menjelaskan sebelum adanya pengeringan, balai benih memang telah sulit mendapatkan air. Pasti tapi fokus kita tetap mempertahankan kondisi induk. Jadi kita usahakan bagaimana supaya induk kita tetap hidup walaupun air memang tidak ada ya, air kering total. Tapi ada beberapa kolam kita yang lihat ada hujan. Misalnya ada sungai kecil yang tidak pernah kering, yang mudah-mudahan air hujannya tetap ada, jadi kolam itu tidak kering itu yang kita gunakan untuk mempertahankan kondisi induk kita. Kalau pengeringan mudah-mudahan karena kami di ujung, kondisi posisi kami di ujung. Jadi kalau selama ini kami tidak dapat air, cuman sedikit sekali ngalir ke kolam kami. Jadi kalau untuk pengeringan ini mudah-mudahan kan salurannya sudah tambah sebagus, jadi air bisa sampai ke sini. Balai benih ini ada 50 kolam, berisi ikan konsumsi yakni ikan nila, patin, mas, gurami, dan saat ini kita fokus di tabur benih ikan. Tapi ada juga petani ikan beralih menjadi petani padi. Abdi warga desa Tanah Periuk Dusung 4 Kejamatan Muarabeliti menjelaskan sebelumnya lahan kami ini dibuat kolam. Sejak 2 bulan terakhir ini kami beralih fungsi membuat lahan padi. Ia berharap semoga pengeringan ini cepat selesai sehingga petani bisa beraktifitas kembali karena dengan pengeringan ini berdampak sekali kepada petani di sini. Mungkin ada yang bisa disawah kan, ada yang sebagainya yang gak bisa kan. Kalau dari segi kerugiannya ya banyak bener kerugiannya kan. Kerugiannya itu pasti rugi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.